Assalamualaikum Wr Wb Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Tutorial Audio, Video Foto, dan Sekilas Info Bagaimana kabarnya Sobatku semuanya? Mudah-mudahan saya tolak lihat selalu Oke, saya kembali update konten di channel ini Tentang Tutorial Audio kembali ya Bagaimana cara menghapus file audio Atau klip audio di Lexis Audio Editor Ini juga sekalian untuk menjawab pertanyaan Salah seorang sobat kita Pertanyaan yang ini Bang, cara hapus file audionya bagaimana bang? Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya di channel ini Sehubungnya juga dengan konten tutorial audio sebelumnya Baik Sob Nah, di Lexis Audio Editor ini sebenarnya ada beberapa cara Kita untuk bisa menghapus file atau klip audio Yang pertama, dengan mereplacenya langsung Dengan menggantikannya langsung Kalau kita ingin menghapus klip ini Akan terganti otomatis sama file yang akan kita buka Cara menghapus yang pertama seperti itu Misalnya, di sini kita tinggal klik open saja Misalnya kita ingin mengedit klip atau file audio yang ini Maka file audio yang pertama akan otomatis terganti Atau terhapus Nah, ini adalah file yang baru Oke, hilang ya file yang pertama tadi terganti dengan file yang kedua Itu cara pertama Sekarang kalau cara yang kedua adalah dengan menggunakan garis pembatas depan Dan garis pembatas belakang Mengaktifkannya bagaimana caranya? Oke, dalam posisi awal defaultnya akan berada di paling ujung Dan pembatas akhir belum aktif Ini, warnanya masih burem Belum cerah seperti ini Bagaimana mengaktifkan pembatas belakang? Pembatas belakang kita aktifkan dengan menggeser sedikit pembatas depannya Maju sepikian detik saja Maka akan memunculkan pembatas belakang Akan mengaktifkan pembatas belakang seperti ini Karena tadi kita menggeser pembatas depannya Tinggal kita geser Nah, sedikit saja ke depan Sehingga akan menimbulkan satu lapisan berwarna coklat transparan ini Ini berarti filenya sudah siap untuk kita hapus Dari awal sampai akhir akan kita hapus Ini cara kedua Menggunakan pembatas awal dan pembatas akhir Atau mengaktifkan pembatas awal dan akhir Kita tinggal klik titik 3 di atas Kita scrolling down Kita cari tinggal klik delete Oke, akan terhapus Nah, oke Ini kita undo dulu Cara yang kedua ini Kita bisa pergunakan untuk menghapus bagian-bagian tertentu pada klip kita Ya, ini kita geser pembatas depannya Dengan demikian pembatas belakang menjadi aktif Warnanya menyala Sudah menjadi terang Ini sudah siap kita geser Ke bagian mana kita akan hapus Misalnya kita ingin menghapus bagian ini ya Kita preview dulu Nah, sampai di situ akan kita hapus Bagian yang sudah terblok dengan warna coklat transparan Atau kuning transparan ini Maka akan terhapus Kita klik 3 titik di atas Kita tinggal tekan delete Nah, maka akan terhapus Sehingga track audionya menjadi seperti ini Nah, kan di situ Tadi sudah menghilangkan bagian yang kita tandain Dan sudah kita delete Simple kan Sob? Cara menghapus klip audio atau file audio Menggunakan Lexis Audio Auditor ini Semoga bermanfaat meskipun sederhana Sekian dulu Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax